Alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ahok divonis 2 tahun. Jokowi mulai keras, rizik ketak getir. Ahok telah divonis bersalah oleh hakim 2 tahun penjara. Agar hukuman itu langsung dirasakan, hakim memerintahkan agar Ahok langsung ditahan dan diceploskan di penjara. Pro kontra atas ponis Ahok pasti akan terus berlangsung. Namun bagi presiden Jokowi, ponis Ahok itu bisa membuatnya bebas dari pelenggu. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Mari kita bayangkan jika Ahok pun divonis bebas. Maka para lawan-lawan Jokowi dengan dendam membarat seperti Amin Rais, Din Samsyuddin, Aakim, Rizik, dan siapapun yang akan menunuh Jokowi terus-menerus bahwa ia telah membela Ahok. Jokowi akan dituduh mengintervensi pengadilan. Jokowi akan dituduh sebagai pembela pemenis seagama. Walaupun sebetulnya ia tidak seperti yang dituduhkan. Lalu Rizik. Buniani dan teman-temannya yang sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka akan meminta hakim. Agar divonis bebas dari kasus-kasus hukumnya. Jika demikian, maka ponis bebas akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hukum di negeri-negeri ke depan akan tetap buruk di mata rakyat dan di mata dunia. Dengan adanya ponis atas Ahok, maka ke depan Jokowi akan mulai mengumandangkan revolusi hukum di Indonesia. Kasus-kasus kecil, menengah, besar harus diproses seadil-adilnya. Kasus EKTP misalnya yang sekarang menyitip perhatian publik dan melibatkan CTN Fanto harus diusut, disidang, diadili, divonis para pelakunya. Ponis Ahok 2 tahun penjara itu selalu ada hikmahnya. Memang Ahok harus menjadi korban kepiadaban politik. Namanya akan dikenang sepanjang sejarah sebagai gubernur hebat dan kontroversial di Jakarta. Sekaligus gubernur perista agama yang membuatnya dikirim ke penjara. Ia selanjutnya disebut sebagai gubernur terpidana. Lalu apa pesan hebat ponis Ahok 9 Mei 2017 itu? Mari kita bahas. Pertama, fitnah kecil yang dialamatkan kepada Jokowi bahwa ia membela Ahok akhirnya tidak terbukti. Jokowi sama sekali tidak membela Ahok. Dalam beberapa kali konferensi pers yang dilakukannya, Jokowi menegaskan tidak membela Ahok dengan bukti ponis Ahok sekarang. Maka fitnah kecil terhadap Jokowi itu mentah. Yang kedua, Ponis Hakim itu kepada Ahok adalah sinyal baik bagi hukum di Indonesia. Revolusi hukum telah dimulai. Orang yang salah dihukum dan orang benar dibebaskan. Dan Jokowi ingin menghancurkan pandangan buruk atas hukum di Indonesia selama ini yang selalu dipermainkan. Sekarang saatnya hukum ditegakkan. Ketiga, Dengan adanya ponis penjara kepada Ahok, Maka mereka-mereka yang telah menista agama, Menghina suku lain, Menghina presiden, Menghina Pancasila, Akan menerima nasib yang sama. Mereka-mereka yang terbukti melakukan makar akan di ponis oleh Hakim dengan adil. Semuanya itu bertujuan untuk menyelamatkan negeri ini. Mereka akan dihukum oleh Hakim dengan adil. Maka ke depan Rizik, Buniani, Al-Khattad, Ahmaddani, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpait, Dan siapapun yang telah dijadikan tersangka oleh kepolisian, Harus bersiap-siap di ponis oleh Hakim akibat perbuatan mereka. Keempat, Ponis penjara kepada Ahok memberikan pesan kepada siapapun yang hidup di negeri ini bahwa di masa Jokowi. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Maka bagi mereka yang belum tersandung hukum harus mulai hati-hati. Anis Sandi yang telah ditetapkan oleh KPI sebagai pemenang pilkada di KAI Jakarta, Harus siap-siap mengikuti proses hukum atas kasus-kasus mereka. Jika mereka tidak terbukti bersalah atas kasus hukumnya, Mereka akan bebas. Tapi jika terbukti, Maka akan di ponis oleh Hakim. Kelima, Ponis penjara untuk Ahok itu menjadi senjata Jokowi untuk mendekatkan hukum di negeri ini. Pembubaran dan pelerangan HTI mulai 8 Mei 2017, Atau sehari sebelum ponis Ahok. Adalah tindakan tegas dan keras Jokowi untuk mempertahankan NKRI. Kedepan, Jokowi akan terus garang, tegas, dan berjuang. Bertempur untuk melawan ormas-ormas keagamaan yang mengatasnamakan keagamaan yang menjadi duri dalam daging seperti FPI yang selama ini telah banyak meletupkan intoleransi di negeri ini. Keenam, Ahok harus menerima nasibnya sebagai terpidana dan akan jalankan hukuman penjara selama 2 tahun. Dari fakta-fakta hukum yang telah dibacakan oleh Hakim terbukti bahwa Ahok telah merendahkan surat Al-Ma'idah ayat 51. Ayat ini adalah senjata utama kong muslim untuk tidak memilih pemimpin non-muslim memimpin mereka. Jadi ponis Ahok pada hari ini adalah era dimulainya penekakan hukum berkeadilan, era dimulainya revolusi hukum, era dimulainya menghormati keberadaan agama apapun di negeri ini, dan era penyelamatan negeri dari kegaduhan yang telah menghabiskan banyak energi dan banyak duit. Setelah ponis Ahok dipenjara, maka tibalah saatnya bagi sang presiden Joko Widodo untuk kembali menata ulang kekuatannya tanpa terpelunggu lagi oleh Ahok. Jokowi kini bisa memulai pertempuran, perlawanan, perjuangan, perang melawan siapapun yang ingin mengkudeta dirinya. Menyelamatkan NKRI dari rongrongan anti-Pancasila, dan meneruskan pembangunan infrastrukturnya. Sementara itu, bagi lawan-lawan Ahok yang juga telah berbuat yang sama seperti Risik, dan Puniyani yang telah menyandang status tersangka, siap-siap ketar-ketir, dan hehehe, jangan ngompol ya, karena menunggu ponis dari Hakim, yang akan dicatuhkan kepada mereka. Hehehe, begitulah kira-kira opini dari kami, diambil dari seword.com, oleh Asaro Lahaji, Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.